selamat menikmati terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau nge-click videoku kali ini apa kabarnya nih teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya penuh rasa syukur ya oke kali ini aku videonya tentang tips menabung lagi nih sempat aku bikin tips untuk memulai investasi dan kali ini salah satu metode menabung yang juga baru aku ketahui dan baru coba aku terapkan di bulan november ini juga jadi metode menabung ini namanya hapsari ya aku taunya hapsari ini dari ini ya apa namanya kelas kelas tentang ekonomi keluarga gitu ya waktu itu pembahasan kelasnya itu tentang sandwich generation gimana teman-teman udah familiar belum sama sandwich generation jadi sandwich generation itu lagi populer banget ya dimana sandwich generation itu banyak terjadi di kaum milenial dimana sebagai milenial yang sedang aktif atau sedang produktif dari segi finansial itu harus membagi kebutuhan keuangannya dimana membiayai orang tua atau membiayai sanak keluarga dan juga harus membiayai keluarganya sendiri jadi diibaratkan berlapis-lapis gitu ya makanya disebutnya sandwich generation gitu dimana penghasilan itu gak dipake dia hanya di satu lapisan keluarga gitu nah salah satu metode menabung yang sangat disarankan di jaman yang sedang sulit ini dimana ada ancaman resesi tahun 2023 itu adalah had sehari gimana yaitu hanya perlu selembar per hari gitu ya aku disclaimer dulu disini mungkin kalau ada yang gak setuju sama singkatannya atau gimana itu ini bukan aku yang bikin ya singkatannya jadi ini udah umum gitu ya dan ini juga ada di salah satu buku tentang ekonomi gitu dan kalau kalian klik di google juga pasti bakal muncul karena ini sudah sering diutarakan oleh pakar-pakar ekonomi terutama disasarkan untuk ibu-ibu rumah tangga atau juga untuk mahasiswa juga bisa untuk pelajar juga bisa dimana dengan penghasilan harian penghasilan pas-pasan kita itu juga harus tetap bisa menabung disini ditekankan bukan nominalnya sekali lagi aku aku klaim disini bukan nominalnya tetapi kebiasaannya ketika kita sudah membangun kebiasaan untuk menabung maka kita itu jadi biasa gitu ya yang namanya kebiasaan untuk membangun biasanya kita gitu jadi zona nyamannya kita itu ntar bukan mengeluarkan atau foya-foya tapi zona nyamannya kita itu menabung dan disini karena tidak mengikat nominalnya makanya jadi mudah gitu disesuaikan aja kondisi kita hari itu berapa yang kita sisakan jadi disini pun walaupun selembar tapi uang koin itu juga bisa ya pokoknya disini intinya membangun kebiasaan tiap hari kita menyisihkan menabung gitu di kelas yang aku ikutin itu disitu dijelasin ya dari hapsari ini kita bisa mengumpulkan berbagai dana gitu misalnya kita menabung hanya seribu per hari aja satu bulan itu rata-rata 30 ribu dari 30 ribu itu jika kita kumpulkan misalnya 3 bulan bisa kita kumpulkan atau 3 bulan lebih itu bisa kita berikan reksadana reksadana yang aman itu salah satunya adalah pasar uang mungkin lain kali aku juga akan bahas salah satu instrumen investasi yang aku pakai dan itu mudah banget buat ibu-ibu gitu ya insyaallah aman pasar uang dan selain di pasar uang kalau gak mau pasar uang di logam mulia juga itu bisa jadi kita udah termasuk menabung juga selain itu juga kita bisa menabung bebas gitu ya hanya menabung aja sesuai misalnya nanti kepingin beli sesuatu atau juga menabung untuk dana darurat atau dana pensiun nah salah satu hal yang juga penting dari kelas yang aku ikutin itu kita itu harus memikirkan dana pensiun agar tidak terjadi sandwich generation di masa setelah kita di masa anak kita gitu ya agar tuanya kita nanti itu gak menyulitkan gitu ya walaupun sebenarnya sandwich generation itu juga bukan hal yang perlu terlalu gimana ya perlu terlalu jadikan beban gitu karena sebenarnya kalau kita kembali ke ajaran agama kalau aku disini di ajaran agama aku di islam ketika kita memberi kepada orang tua kita itu tanpa pemberi insyaallah balasannya itu berkali-kali lipat gitu ya tetapi gak tau ya kenapa seiring berkembangnya zaman seiring berkembangnya waktu mulai muncul istilah-istilah yang seperti itu ya mungkin kita disini lebih menyikapinya harus lebih positif gitu ya andai kata kita pun berada di sandwich generation kita harus tetap semangat sembari berdoa kepada Allah kepada pencipta kita semoga beban yang kita pikul itu Allah kuatkan punda kita Allah tambahkan rezeki kita supaya keluarga yang sedang kita bangun dan keluarga yang sudah membangun kita keluarga yang sudah membesarkan kita itu bisa kita seimbangkan ya dan sedekah terbaik itu adalah sedekah pada keluarga sendiri nah ini aku bikin kotak-kotak untuk hapsari ini saving challenge nya ini 30 aja 30 grade kalau teman-teman mau menyesuaikan bulan pakai di gambar manual juga boleh nah disini karena aku desainnya biasa ya desainnya pakai kanva kalau ada teman-teman yang mau tutorialnya gimana boleh nanti di kolom komentar nanti aku upload cara bikinnya jadi disini aku print aja gitu ya pakai kertas legal itu satu kertas dibagi tiga supaya mudah aja dan aku teratain aja 30 hari kalau ada bulan 31 hari atau gimana mungkin nanti di hari ke-30 nya itu aku gabungin aja gitu ya ditambahin kalau ada nominalnya kalau gak punya anggap bonus satu harinya disini aku udah mulai ini ya dan aku uploadnya ini kan 6 November dan aku bikinnya ini 5 November disini kalian bisa lihat nominalnya aku bahkan ada dua hari yang aku pakai yang seribuan karena uang kecilnya itu gak ada uang kecilnya itu tinggal yang receh-receh ya why not kita pegang sendiri kok uangnya receh juga gak masalah jadi gak perlu malu gak perlu gengsi yang penting kita berusaha menabung berusaha untuk menyisihkan sebagian uang kita untuk digunakan ke hal-hal yang lebih baik gitu ya sebenarnya aku itu galau gitu ya ada video lain yang harusnya tayang tentang biasa daily vlog tapi aku juga pengen nayangin ini jadinya ini aku buat mendadak banget jadi maaf banget kalau misalnya agak jelek gitu ya tulisannya atau gimana ini mendadak banget aku pikir yaudah lebih baik aku up yang hapsari dulu karena aku baru juga mulai sebelum terlanjur terlalu banyak gitu ya isinya isiannya dan teman-teman yang mungkin nonton video aku gimana nih pencahayaannya buat teman-teman yang udah lebih berpengalaman boleh nih sharing di kolom komentar sebaiknya pencahayaan itu dari bagian mana ya dari bagian depan belakang apa atas gitu ya oke segitu dulu videoku kali ini makasih banget yang udah nonton dan jangan lupa di subscribe ya karena itu mood booster banget bagi aku dan semoga bantu channel aku buat berkembang bye bye